Itu benar, dunia mistik ini adalah dunia tersendiri. Tidak hanya ada orang-orang dari era kuno, tapi ada juga binatang buas yang sangat ganas. Kita harus berhati-hati, kita tidak boleh tertipu oleh tipuan mereka. Sambil menyantap daging panggang emas, sekelompok orang dengan cepat mengobrol satu sama lain. Tentu saja, percakapan mereka juga sampai ke telinga linsuan. Dunia mistik bulan miring. Mata linsuan berkedip, ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang tempat ini. Pertama kali dari penduduk asli. Kali kedua adalah dari orang-orang di tanah suci segala permulaan. Ruzilong, sebenarnya tempat seperti apa dunia mistik bulan miring itu? Linsuan bertanya melalui transmisi suara. Ini adalah tempat yang luar biasa. Ini adalah dunianya sendiri. Dapat dikatakan sebagai surga dunia. Terlebih lagi, ras yang sangat kuat tinggal di tempat ini. Namun, tempat ini kemudian ditutup. Bahkan dikabarkan bahwa hal itu dilakukan oleh Kaisar Agung. Sejak saat itu, dunia mistik bulan miring menghilang. Aku tidak menyangka dunia ini akan muncul kembali sekarang. Kaisar Agung. Linsuan sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Kaisar Agung yang mana? Siapa yang melakukannya? Linsuan bertanya lagi. Aku tidak tahu. Lagi pula, itu hanya legenda kuno. Itu belum tentu benar. Naga merah menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, daging panggang emas telah dimakan seluruhnya oleh lima orang dari tanah suci segala permulaan. Ini bukan daging biasa. Isinya kekuatan yang sangat besar. Maka, mereka berlima duduk bersila dan mulai menjalankan teknik budidayanya. Mereka mengonsumsi energi yang terkandung dalam daging panggang untuk memulihkan budidaya mereka. Setengah hari kemudian, mereka berlima membuka mata. Segera setelah itu, pemuda terkemuka, Guo Chuanfei, berdiri. Matanya bersinar terang. Di sampingnya, wanita cantik, Wang Yu, juga memperlihatkan senyuman. Kita kurang lebih sudah pulih. Ayo berangkat, kata Guo Chuanfei dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, yang lain juga menganggupkan kepala. Di antara mereka, si gemuk berwajah bulat menunjuk ke arah Linsuan dan berkata, Bangun dan ikuti kami. Oke. Linsuan sedikit menganggupkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Dia akan merawat lima orang di hutan ini. Namun, dia masih harus mencari peluang untuk bergerak. Orang-orang dari Tanah Suci segala permulaan ini secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Linsuan. Selain itu, mereka tidak berpikir bahwa seorang kultifator nakal akan berani menyerang mereka berlima. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap serius Linsuan. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati mengukur hutan di depan mereka. Hutan di depannya lebat dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Itu adalah pemandangan yang primitif. Selain itu, suara gemuruh terdengar dari hutan lebat dari waktu ke waktu. Di antara mereka, beberapa suara sangat menakutkan, membawa aura iblis yang mengerikan. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka dilepaskan oleh Raja Iblis yang kuat. Hati-hati, hutan purba ini tidak boleh diremehkan, kata Guo Chuanfei kepada orang-orang di belakangnya. Jangan khawatir, kakak senior Guo, Wang Yu dan yang lainnya mengangguk. Setelah itu, rombongan berangkat menuju hutan purba. Linsuan dan naga merah mengikuti di belakang. Namun, mereka masih meremehkan hutan purba ini. Itu karena tidak lama setelah mereka masuk, mereka menemukan kerangka besar di depan. Masih ada sisa darah dan daging di kerangkanya. Jelas sekali bahwa mayat Raja Iblis yang kuat ini baru saja dibunuh. Dari sisa aura di kerangka, Guo Chuanfei dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah Raja Iblis yang sangat kuat. Namun, ia masih terbunuh. Bahkan jenazahnya pun tidak tertinggal. Dari sini, bisa dibayangkan bahwa orang yang membunuhnya adalah keberadaan yang lebih menakutkan. Hal ini menyebabkan ekspresi para penggarap All Beginnings Holy Land menjadi sangat tidak sedap dipandang. Adapun Lin Suan, dia juga sangat terkejut. Tampaknya hutan purba ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Setelah itu, kelopak mata semua orang melonjak liar. Itu karena mereka menemukan kerangka raksasa itu dari waktu ke waktu. Semua kerangka itu berada di level Raja Iblis. Mereka sangat menakutkan. Faktanya, Lin Suan dan yang lainnya bahkan menemukan ada jejak kaki besar di sekitar mayat. Jelas sekali bahwa jejak kaki itu ditinggalkan oleh suatu makhluk hidup yang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, dia terlihat seperti manusia. Mungkinkah itu raksasa kuno? Kulit Wang Yu menjadi sedikit pucat. Ekspresi Guo Chuanfei juga tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kalian semua, hati-hati. Ketiga kultifator di belakangnya juga menganggupkan kepala. Telapak tangan mereka agak dingin. Lin Suan juga diam-diam mengedarkan energi spiritualnya. Dia siap mengambil tindakan kapan saja. Namun, lambat laun, warna kulit para penggarap tanah suci permulaan menjadi gelap. Itu karena mereka menemukan bahwa semakin jauh mereka melangkah, Semakin sering terjadi jejak kaki besar tersebut. Jelas sekali bahwa mereka telah memasuki sarang binatang iblis yang menakutkan. Tidak perlu memikirkannya, binatang iblis yang menakutkan itu pasti ada di sekitar sini. Begitu mereka memikirkan hal ini, Beberapa dari mereka mau tidak mau ingin melarikan diri. Menilai dari situasi saat ini, raja iblis itu pasti sangat menakutkan. Itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Kamu, pergi dan lihat ke depan. Pada akhirnya, si gemuk berwajah bulat melemparkan Lin Suan dan naga merah ke depan Sehingga mereka bisa mengintai ke depan. Dengan cara ini, jika ada bahaya, mereka dapat melarikan diri dengan cepat. Adapun keselamatan Lin Suan dan naga merah, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Lin Suan dan naga merah sedang berjalan di depan. Keduanya mencibir dalam hati. Tampaknya pihak lain tidak lagi menyembunyikan niat jahatnya. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka harus segera mencari kesempatan untuk membunuh orang-orang itu. Kalau tidak, jika mereka benar-benar memasuki sarang binatang iblis itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Lambat laun, langit menjadi gelap. Hutan lebat di sekitarnya pun menjadi mencekam. Bahkan bisa dikatakan aura iblisnya meluap. Saat ini sudah tidak cocok lagi untuk bepergian. Alasannya adalah karena beberapa binatang iblis yang kuat akan muncul dari waktu ke waktu di malam hari. Karena itu, Guo Chuanfei dan yang lainnya memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Untungnya, ada banyak gunung di dalam hutan. Beberapa dari mereka memilih puncak gunung yang layak dan membangun sebuah gua besar untuk mereka beristirahat sementara waktu. Mereka bahkan membentuk formasi roh di sekitarnya untuk mencegah masuknya binatang iblis. Kelompok lima orang Guo Chuanfei duduk bersilah di dalam gua untuk beristirahat. Namun, mereka meninggalkan Lin Suan dan Naga Merah di luar. Karena di mata mereka, mereka berdua adalah budak. Tentu saja, mereka tidak pantas tinggal bersama mereka. Naga Merah mengertakkan gigi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Wajah Lin Suan juga suram, tapi dia dengan cepat mengirimkan suaranya. Jangan khawatir. Temukan waktu yang tepat dan bunuh mereka dalam satu serangan. Setelah tengah malam, lingkungan sekitar gua suram. Hanya ada api unggun yang berkelap-kelip di dalam gua. Di dalam gua, kelompok lima orang Guo Chuanfei telah duduk bersilah dan memasuki kondisi kultifasi. Lin Suan dan Naga Merah tidak berkultifasi. Mereka berdua dengan tajam merasakan ada aura kusam yang perlahan berkumpul. Aura ini sangat menindas. Bahkan Lin Suan merasa sangat tidak nyaman. Sialan, apa yang terjadi? Naga Merah juga berbisik. Sebagai anggota klan Naga, bahkan dia merasakan sedikit kepanikan. Oleh karena itu, keduanya tidak berani berkultifasi sama sekali. Mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi pada paru kedua malam itu. 1722 Mengaum Benar saja, tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar. Seperti guntur yang tiba-tiba, ia merobek langit malam yang tenang. Tidak hanya itu, suara gemuruh ini juga sangat menakutkan. Selain itu, itu sangat dekat dengan Lin Suan dan yang lainnya. Dengan demikian, Lin Suan dan yang lainnya menerima dampak yang sangat kuat. Gelombang suara merobek kehampaan, membawa aura mengerikan yang kuat yang memenuhi udara. Angin kencang melanda dunia. Energi mengerikan melonjak dan bertabrakan dengan formasi di sekitarnya. Berdengung. Berdengung. Formasi di sekitarnya langsung menyala untuk menahan serangan tersebut. Namun, mereka tidak dapat memblokirnya. Seperti kertas, mereka langsung terkoyak. Suara mendesing. Tanpa pertahanan formasi, energi mengamuk langsung menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan naga merah dengan cepat mundur. Di saat yang sama, tubuh mereka menyala untuk membela diri. Namun, keduanya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini karena mereka tidak dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya di depan para penggarap tanah suci permulaan. Jika tidak, mereka akan berada dalam posisi yang sangat pasif dalam pertempuran. Dengan demikian, Lin Suan dan naga-naga merah tampak bingung saat mereka dengan cepat mundur ke pintu masuk gua. Saat ini, lima sosok langsung muncul di dalam gua seperti kilat. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya dan memancarkan aura kuat yang membentuk penghalang energi yang menahan energi angin di sekitarnya. Apa-apaan ini? Mereka berlima melihat sekelilingnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kakak senior. Wanita cantik, Wang Yu, juga memiliki kulit pucat. Ekspresi Guo Chuanfei sangat serius. Tatapannya seperti kilat yang menembus kehampaan saat dia melihat ke depan. Di kejauhan, dunia sedang kacau. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan aura mengerikan membubung ke langit. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada tarannya telah lahir. Terlebih lagi, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit pada waktu yang tidak diketahui. Warnanya hitam pekat seperti seratus ribu gunung besar. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir berwarna perak setebal ember air jatuh dari awan gelap. Sambaran petir itu sangat menakutkan. Itu seperti naga perak yang meraung saat turun, langsung menerangi seluruh langit. Pada saat yang sama, itu juga menerangi binatang di bawah. Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat menoleh. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Ada sosok mirip gunung di depan mereka. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu adalah kera dewa emas dengan enam tangan. Saat ini, ia menghadap ke langit dan mengaum. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang sekeras banjir bandang. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti gelombang pasang, disertai enam lengan yang melambai di udara, menahan petir perak yang jatuh dari langit. Ledakan. Adegan ini terlalu menakutkan. Bahkan Guocuan Fei dan seniman bela diri lainnya dari tanah suci awal pun terkejut. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa binatang buas di dekatnya sebenarnya adalah kera ilahi bertangan enam. Ini adalah jenis binatang purba yang bermutasi. Sangat menakutkan. Namun, dia sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal ini saat ini. Ini karena Lin Suan menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke naga merah. Kemudian, energi di tubuhnya meledak seketika. Engah. Dalam sekejap, dia mengeluarkan pedang iblis sembilan neraka dan menghunus cahaya pedang hitam di udara, dengan cepat menusuk ke arah Guocuan Fei. Di sisi lain, naga merah mengayunkan cakarnya dan menyelimuti tiga seniman bela diri lainnya. Engah. Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Serangan pedang ini terlalu kuat. Dan itu sangat tiba-tiba sehingga Guocuan Fei tidak menduganya sama sekali. Semut di matanya sebenarnya telah menyerangnya. Oleh karena itu, dia belum pernah berjaga-jaga sebelumnya. Selain itu, kera ilahi bertangan enam sedang melawan petir ilahi sembilan surga, meletus dengan energi mengerikan yang menyapu ke segala arah. Akibatnya, dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Hanya ada bola energi di sekujur tubuhnya yang menahan badai. Namun, bola energi ini tampak sangat lemah saat ini. Dalam sekejap, bola energi dipecah oleh pedang iblis sembilan neraka. Kemudian, ujung pedang yang tajam menusup punggungnya. Engah. Darah muncrat. Namun, sebagai seniman bela diri dari All Beginnings Holy Land, Guocuan Fei sangat kuat. Oleh karena itu, dia dapat menemukan sesuatu yang salah pada saat-saat terakhir. Pada saat krisis ini, dia dengan paksa menggerakkan tubuhnya ke samping, menghindari serangan yang ditujukan pada organ vitalnya. Namun, pedang itu masih berhasil menembusnya. Setelah linsuan berhasil, dia tidak berhenti. Aura mengamuk yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Tinju kirinya seperti naga hitam yang menghantam lawannya dengan kejam. Kamu mendekati kematian. Guocuan Fei sangat marah. Dia menahan rasa sakit dan dengan panik berbalik. Dia tidak menyangka ada semut yang berani menyerangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tinju hitam yang membawa bayangan naga hitam besar dengan cepat menghantam tubuhnya. Bang. Detik berikutnya, dia dikirim terbang. Sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Di sisi lain, suara benturan keras terdengar. Ternyata cakar naga-naga merah telah dengan kejam menghantam tubuh tiga seniman bela diri lainnya. Segera, getaran yang mengguncang bumi terjadi. Namun, getaran ini tidak signifikan dalam lingkungan yang mengamuk. Ketiga seniman bela diri itu juga dikirim terbang. Dua di antaranya terluka, dan yang terakhir tertusuk cakar naga. Apa? Ketika wanita itu, Wang Yu, melihat pemandangan ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka kedua seniman bela diri itu berani menyerang. Terlebih lagi, serangan diam-diam mereka telah berhasil. Kakak seniornya dan teman-temannya terluka parah dalam sekejap. Nak, kamu mendekati kematian. Dua seniman bela diri lainnya memiliki ekspresi yang menyeramkan. Adapun Guo Chuanfei, dia berlumuran darah. Dia tampak seperti iblis saat dia mengeluarkan niat membunuh yang sangat menakutkan. Kamu berani menyerangku. Bahkan sekarang, dia tidak berani percaya bahwa pihak lain akan berani menyerangnya. Bagaimana mungkin seorang kultifator lepas yang tidak penting berani menyerang orang-orang di tanah suci permulaan. Namun, pihak lain benar-benar menyerangnya. Tidak hanya itu, serangan diam-diamnya berhasil. Dia tidak hanya melukainya dengan serius, tetapi dia juga membunuh seorang seniman bela diri. Hah? Jadi bagaimana jika aku menyerangmu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu ingin membunuh kami berdua? Hanya saja kita berdua menyerang lebih dulu. Lin Xuan tidak merasa bersalah sedikitpun. Dia sudah merasakan niat jahat dari lima orang ini. Jadi, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Membunuh. Guo Chuanfei tidak berbicara omong kosong apapun. Saat ini, dia hanya bisa bertahan hidup dengan membunuh pihak lain. Karena itu, ia segera mengedarkan teknik budidayanya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, dia menelan beberapa pil penyembuh. Sekarang nyawanya dipertaruhkan, dia tidak peduli untuk menahan diri. Detik berikutnya, cahaya yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Lalu, seperti iblis, dia menyerang Lin Xuan. Di sisi lain, Wang Yu dan dua seniman bela diri lainnya juga meraung dan menyerang Lin Xuan dan naga merah. Berat, kamu berani melukai kakak laki-lakiku. Mati untukku. Wang Yu berteriak. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya bersinar terang saat dia memegang pedang di tangannya. Lalu, dia dengan cepat menusuknya ke Lin Xuan. Pedang ini seperti naga banjir yang muncul dari air. Itu sangat menakutkan. Lin Xuan dengan dingin mendengus. Dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia melambaikan pedang iblis sembilan meter di tangannya dan menebas ke depan. Peng. Kedua pedang itu bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Namun, pedang di tangan Wang Yu langsung dipotong menjadi dua. Apa? Ini tidak mungkin. Wang Yu tercengang. Dia tidak menyangka pedang iblis di tangan pihak lain begitu tajam. Namun, detik berikutnya, dia berteriak. 1723. Wang Yu tercengang. Dia tidak menyangka pedang iblis di tangan lawannya begitu tajam. Tapi di saat berikutnya, dia berteriak. Itu karena sembilan pedang iblis dunia bawah tidak berhenti. Sebaliknya, pedang itu menusup ke arahnya dengan energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Perisai kekacauan utama. Pada saat kritis ini, Wang Yu berteriak. Cahaya muncul dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya sederhana di depannya. Ini memang teknik yang hilang. Namun, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Pertama, kekuatan Lin Xuan telah sepenuhnya melampaui miliknya. Kedua, Lin Xuan tidak menahan diri sama sekali. Wang Yu tidak bisa melawan kehebatan pertempuran seperti itu. Oleh karena itu, di saat berikutnya, perisai cahayanya hancur. Tidak hanya itu, Wang Yu juga tertusup pedang. Energi pedang yang menakutkan membawa tubuhnya dan memakukannya ke puncak gunung di sisi berlawanan. Adik perempuan. Melihat adegan ini, Guo Chuanfei meraung dengan gila. Dia tidak menahan diri lagi dan menyerang Lin Xuan. Di sisi lain, dua penggarap All Beginnings Holy Land dihadang oleh naga merah. Ekspresi Guo Chuanfei jahat dan mematikan. Dia membuka kelima jarinya, dan lima pelangi ilahi terbang keluar dari ujung jarinya. Kekosongan itu langsung tertembus. Lima pelangi ilahi memancarkan niat membunuh yang kuat saat mereka bergegas menuju Lin Xuan. Pelangi ilahi ini sebanding dengan senjata ilahi. Namun, Lin Xuan mendengus dengan jijik. Jika kamu berada dalam kondisi puncak, kamu mungkin bisa bertarung melawanku. Tapi sekarang, kamu terluka parah. Kamu bukan tandinganku. Saat dia berbicara, dia mengacungkan sembilan pedang iblis dunia bawah. Pedang iblis hitam itu memancarkan cahaya hitam legam. Itu tampak seperti pedang dari neraka. Isinya kekuatan yang luar biasa. Teknik Sein Offensive Pada saat ini, Lin Xuan menampilkannya secara ekstrim. Kecakapan bertarungnya sangat menakutkan. Oleh karena itu, dengan satu serangan pedang, dia mampu memutuskan lima pelangi dewa. Tidak hanya itu, cahaya pedang yang menakutkan juga menyelimuti Guo Chuanfei. Diselubungi oleh cahaya pedang hitam, Guo Chuanfei merasakan rambutnya berdiri tegak. Ini terlalu mengejutkan. Lawannya hanyalah seekor semut. Namun, dia sebenarnya memiliki kekuatan bertarung seperti ini. Ini mengejutkannya. Dari kelihatannya, meski lawannya tidak melancarkan serangan diam-diam dan dia tidak terluka parah, pertarungan ini akan sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, wajah Guo Chuanfei menjadi sangat suram. Dia tahu bahwa dia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri. Jika tidak, ini akan menjadi bencana yang tiada akhir. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menahan rasa sakit dan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Ledakan Semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat diperbaiki dalam sekejap. Jelas sekali, Guo Chuanfei telah menggunakan semacam teknik rahasia. Namun, luka pedang di tubuhnya belum sembuh total. Karena ini adalah kekuatan roh pedang naga besar, ketajamannya sangat tidak normal dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat. Namun, Guo Chuanfei tidak peduli tentang hal itu. Meskipun dia masih mengeluarkan darah, dia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Sebuah telapak tangan terentang. Cahaya di atasnya seperti matahari yang terik saat ia menekan menuju kehampaan. Ledakan Segera, kekosongan itu bergetar dan mengeluarkan energi kacau yang tak terbatas. Itu membentuk pancaran pangsit yang sangat kabur dan terletak secara horizontal di depannya. Dentang Dentang Pedang ki hitam yang memenuhi langit bertabrakan dengan Cao Tiki, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Cao Tiki sangat mengesankan, itu tidak serta merta pecah. Ini adalah teknik yang kuat dari tanah suci segala permulaan. Tanah suci permulaan Dari namanya saja, orang dapat mengatakan bahwa itu sangat mendominasi. Karena berani menggunakan kata, 10 ribu permulaan, itu sudah cukup membuktikan kekuatannya. Mister Primal Chaos belum muncul. Oleh karena itu, tanah suci permulaan mengembangkan teknik kekacauan Primal. Teknik budidaya ini sangat misterius dan sangat kuat. Sekarang Guo Chuanfei menggunakannya, ia memiliki kekuatan yang berbeda. Melihat bahwa dia telah memblokir pedang ki hitam, Guo Chuanfei menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan lebih banyak lagi Cao Tiki. Cao Tiki membentuk gulungan gambar sederhana dan tanpa hiasan yang berputar di sekelilingnya. Nak, matilah untukku. Gulungan gambar sederhana dan tanpa hiasan ini memancarkan kekuatan sebuah domain. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh ruangan. Tidak hanya itu, untayan Cao Tiki yang tak terhitung jumlahnya juga terjatuh. Mereka berubah menjadi sinar cahaya tajam yang menembus Lin Suan. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia menggunakan delapan langkah naga langit. Seluruh tubuhnya seperti bayangan yang berkedip-kedip saat dia menghindar dengan cepat. Huh, percuma saja. Anda tidak bisa menghindari Cao Tiki saya. Guo Chuanfei mencibir. Ini karena Cao Tiki telah digabungkan dengan domainnya untuk membentuk teknik yang kuat. Lawannya hanyalah seorang kultifator kecil yang lepas. Bagaimana mungkin dia memblokirnya? Benar saja, Cao Tiki seperti ular berbisa yang mengejarnya. Itu menembus bayangan Lin Suan satu demi satu. Adapun Lin Suan, dia dengan dingin mendengus ketika mendengar kata-kata lawannya. Sebuah anak panah di akhir penerbangannya. Kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Sesaat kemudian, dia berhenti menghindar. Sebuah domain biru dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan aura mengerikan. Adapun sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya, pedang itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Ledakan. Dengan tebasan pedangnya, kekosongan di segala arah ditebas olehnya. Pedang ki hitam ini seperti sungai neter hitam yang dengan cepat menebas ke depan. Pedang ki saling bersilangan, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi hutan belantara. Guo Chuanfei merasakan ketajaman pedang ki ini, dan hatinya menjadi dingin. Dia tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengingat Cao Tiki dan menggunakannya untuk memblokir di depannya. Dentang. Pada saat berikutnya, pedang ki hitam menebas Cao Tiki. Namun, yang membuat kulit kepala Guo Chuanfei mati rasa adalah Cao Tiki-nya tidak dapat memblokirnya sama sekali dan langsung terpotong menjadi dua. Tidak. Guo Chuanfei memuntahkan darah dan terbang mundur. Dia benar-benar tidak berani membayangkan kekuatan tempur lawannya telah mencapai level seperti itu. Itu adalah jurus pamungkasnya, namun sebenarnya terbelah dua oleh pedang. Dia harus mengakui bahwa itu memang menakutkan. Namun, Lin Xuan tidak berhenti sama sekali. Dia membawa domain pedang naga dan langsung mengejarnya seperti kilatan cahaya. Dia tahu bahwa lawannya adalah lawan yang menakutkan, dan alasan mengapa dia bisa melukai lawannya begitu cepat adalah karena dia mengejutkannya. Kalau tidak, tidak akan mudah mengalahkan lawannya. Karena tanpa menyebutkan hal lain, Cao Tiki saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Oleh karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosoknya bersinar seperti kilat dan muncul di depan Guo Chuanfei. Cahaya pedang di tubuhnya membubung ke langit. Lin Xuan seperti dewa pembunuh setiap saat. Sementara itu, Guo Chuanfei terbaring di tanah. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dalam keadaan menyesal, dia dalam keadaan menyesal. Sebelumnya, dia tinggi dan perkasa seperti seorang kaisar, tanpa ampun memerintahkan Lin Xuan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, ia tak menyangka hanya dalam satu hari, status kedua belah pihak berubah drastis. Kekuatan tempur kuat yang ditunjukkan lawannya mengejutkannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia terluka parah dan akan dibunuh. Sial, siapa kamu? Guo Chuanfei menatap Lin Xuan dan meraum dengan marah. Itu karena dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang kultifator nakal kecil bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Lin Xuan mendengus dingin. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting semuanya sudah berakhir. Pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya memancarkan cahaya dingin, lalu menusuk ke depan. 1724 Lin Xuan dengan dingin mendengus. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting semuanya sudah berakhir. Sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya memancarkan sinar sedingin es saat menusuk ke depan. Hahaha, kamu ingin membunuhku, Guo Chuanfei. Bermimpilah. Nak, ayo kita binasa bersama. Saat Guo Chuanfei berbicara, ekspresi gila muncul di wajahnya. Kemudian, pancaran cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang seiring dengan gambaran kekacauan utama yang menyelimuti tubuhnya. Tidak baik. Setelah melihat adegan ini, murid Lin Xuan menyusut. Dia dengan cepat mundur saat dia mengeksekusi delapan langkah naga langit hingga batasnya. Di saat yang sama, storm warboots di kakinya mulai bersinar terang. Suara mendesing. Seperti sinar pedang, dia dengan cepat mundur. Di sisi lain, telapak tangan naga merah menembus murid dari tanah suci segala permulaan. Kemudian, dia juga mundur dengan cepat. Pada saat ini, storm kloak di tubuhnya bersinar terang. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir merah. Sedangkan untuk murid All Beginnings Holy Land lainnya yang masih hidup, dia tidak peduli padanya. Itu karena Guo Chuanfei meledakan dirinya sendiri. Peledakan diri seorang raja, seorang raja bintang lima, sangatlah menakutkan. Untuk sementara waktu, ledakan energi yang sangat mengerikan melanda segala arah. Meskipun Guo Chuanfei hanyalah seorang raja bintang lima, dia adalah seorang penggarap tanah suci permulaan. Apalagi dia adalah seorang elit. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan daripada raja bintang enam biasa. Oleh karena itu, kekuatan ledakannya sangat mengejutkan. Tidak. Murid All Beginnings Holy Land lainnya yang masih hidup meraum dengan gila ketika dia melihat pemandangan ini. Dia segera lari ke kejauhan. Namun, dia tidak cukup cepat. Dalam sekejap, dia dilanda badai energi yang mengerikan. Meskipun Lin Suan dan Naga Merah telah memahami delapan langkah Naga Langit dan sangat cepat, mereka masih terpengaruh oleh badai energi. Namun, mereka masih dilanda badai energi. Keduanya dengan cepat mengaktifkan domain raja mereka untuk menahan badai energi. Keduanya ibarat perahu layar di tengah badai yang bisa terbalik kapan saja. Namun, pada akhirnya mereka berhasil menolaknya. Suara mendesing. Kulit Lin Suan berubah sangat jelek saat dia melihat kawah hitam pekat di hutan di depannya. Dia terlalu ceroboh kali ini. Sebelumnya, dia telah membunuh murid-murid Tanah Suci segala permulaan. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Mungkin hirarki di Tanah Suci bahkan lebih rincin daripada di Danzong. Murid Tanah Suci yang dia bunuh sebelumnya mungkin adalah murid paling biasa. Meski begitu, dia masih lebih kuat dari para elit teratas dari tiga sekte yang berafiliasi seperti Danzong. Dan seseorang seperti Guo Chuanfei seharusnya menjadi salah satu orang yang lebih berkuasa di Tanah Suci. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka bahkan bisa melawan Raja Bintang Enam biasa. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu harus diwaspadai. Penghancuran diri Guo Chuanfei menciptakan ledakan energi mengerikan yang mempengaruhi Lin Suan dan Naga Merah. Oleh karena itu, keduanya dengan cepat terbang menjauh dari area ini. Mereka datang ke tempat yang aman, duduk bersilah, dan segera memulihkan kekuatan mereka. Lin Suan bahkan tidak ragu-ragu untuk menghonsumsi ramuan dan kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi. Karena jantungnya berdebar kencang, dan dia mendapat firasat yang sangat buruk. Benar saja, tidak butuh waktu lama hingga aura pembunuh datang dari kiri belakang. Itu berubah menjadi gelombang pedang berbentuk salib dan melesat dengan cepat. Ledakan. Lin Suan melambaikan tangannya dan menembakkan sejumlah besar energi yang bertabrakan dengan aura pembunuh. Lalu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Di hutan di belakangnya, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Sosoknya sangat mempesona dan memiliki aura menggoda yang membuat darah seseorang mendidih. Itu kamu. Lin Suan mengerutkan kening ketika dia melihat pihak lain. Wanita ini tidak lain adalah wanita setengah iblis yang pernah menyerangnya secara diam-diam sebelumnya. Dia tidak menyangka dia akan muncul lagi. Apalagi waktunya terlalu tepat. Itu terjadi tepat setelah dia bertengkar hebat dengan seseorang. Mungkinkah dia mengikutinya? Memikirkan hal ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Seni panjang umur di tubuhnya dengan cepat mengedarkan dan mencerna energi ramuan penyembuhan. Ya, ini aku. Wanita cantik itu mencibir. Sudah kubilang aku akan kembali untukmu. Kenapa kamu mencariku? Mungkinkah kamu tidak tega berpisah denganku? Lin Suan tersenyum sedikit, tapi diam-diam dia mempercepat pemulihannya. Memang benar, aku tidak tega berpisah denganmu. Vitalitasmu begitu kuat, dan kamu adalah pilihan terbaik untuk sebuah kuali. Jika saya dapat menyerap energi Anda, kultifasi saya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, kamu berani membunuh seseorang dari Istana Raja Iblis. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa melepaskanmu. Kenapa mengganggu? Lin Suan tertawa. Kenapa kamu tidak mengikutiku dan meninggalkan Istana Raja Iblis? Aku akan membiarkanmu hidup bebas selama sisa hidupmu. Kau ingin aku meninggalkan Istana Raja Iblis hanya bersamamu. Lelucon yang luar biasa. Wanita setengah iblis itu mencibir. Kamu tidak tahu kekuatan Istana Raja Iblis. Lagi pula, kamu meremehkanku. Wanita setengah iblis itu menatap Lin Suan dengan dingin. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Apakah kamu akan menyerah dengan patuh, atau kamu ingin aku mematahkan anggota tubuhmu dan menyeretmu kembali? Kamu benar-benar bicara besar. Jangan bilang kamu pikir kamu punya aku. Lin Suan mendengus, tapi dia tidak bergerak. Wanita setengah iblis, Zhao Tian Xi, berjalan selangkah demi selangkah. Nak, jangan bersusah payah. Aku tahu kamu sedang memulihkan kekuatanmu, tapi itu sia-sia. Saya melihat semua yang terjadi tadi. Setelah terkena energi itu, kamu tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Bahkan jika kamu mencoba mengulur waktu, itu tidak ada gunanya. Memang benar, dia bersembunyi di kegelapan dan melihat pemandangan tadi. Ketika dia melihat Lin Suan terkena ledakan, dia memutuskan untuk bergerak. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, ketika seorang kultifator terluka, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan kali ini. Dia tidak tahu seberapa kuat seni panjang umur Lin Suan. Lin Suan tidak bergerak saat dia melihat lawannya berjalan perlahan. Namun, dia diam-diam mengerahkan energi di tubuhnya dan menyiapkan asisten yang hebat. Benar saja, ketika lawan berada 10 meter dari Lin Suan, energi menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Suan. Tinjunya menari-nari saat tinju naga hitam apokaliptik keluar. Energi yang kuat berubah menjadi dua naga hitam, melonjak dan mengaum. Apa? Wanita setengah iblis, Zao Tian Si, menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka lawannya bisa menunjukkan kekuatan seperti itu meski sedang terluka. Namun, karena dia telah memutuskan untuk bergerak, mengapa dia melarikan diri? Dengan teriakan, cahaya muncul dari tubuhnya dan sebuah domen dengan cepat muncul di belakangnya. Lima ekor kalajengking perak itu seperti tombak perak. Mereka sangat tajam saat menembus kehampaan dan terbang ke depan. Bum-bum-bum. Kekosongan itu tertembus dalam sekejap. Cahaya perak yang menakutkan, seperti bima sakti, menyelimuti kedua naga hitam itu. Ledakan. Sisik pada ekor kalajengking perak berkedip-kedip dan memancarkan cahaya dingin, langsung membunuh dua hantu naga hitam itu. Dunia bergetar ketika lima lampu perak terbang lagi dan menerkam Lin Suan. 1725. Niat membunuh yang mengerikan mengguncang dunia. Hah. Lin Suan dengan dingin mendengus. Menghadapi lima ekor perak, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tinju naga hitam apokaliptik terus diayunkan. Tinjunya telah berubah menjadi dua naga hitam, berputar di kehampaan dan melaju ke depan. Mereka mengeluarkan energi yang menghancurkan bumi. Kalajengking surgawi, muncul kembali. Di sisi lain, Zhao Tianxi juga berteriak, dan domen perak di belakangnya bersinar lebih terang. Kemudian, tubuh perak besar muncul di kehampaan. Itu adalah kalajengking yang sangat besar. Tubuhnya berwarna perak dan memancarkan cahaya dingin. Gelombang energi melonjak keluar dari tubuhnya, mengguncang seluruh ruangan. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah binatang iblis kuno yang nyata telah melintasi ruang dan waktu dan muncul di langit. Detik berikutnya, tubuh perak besar itu bergoyang, dan ekor kalajengking yang menakutkan serta dua penjepit perak turun dengan cepat. Boom-boom-boom. Cahaya perak bersilangan, menerangi seluruh ruangan dan bertabrakan dengan bayangan kepalan tangan hitam di langit. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah 10 ribu gunung bertabrakan di langit. Sebagian besar hutan runtuh, bumi runtuh, dan retakan mengerikan muncul di kehampaan. Pada akhirnya, Lin Xuan menjerit panjang dan melepaskan teknik pamungkasnya. Dua cakar naga hitam pekat muncul di telapak tangannya, dan dia melambaikannya dengan kuat. Tiba-tiba, seluruh ruang terbuka. Cahaya perak yang memenuhi langit menghilang. Bocah sialan, kamu sebenarnya punya kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain, wajah Zhao Tian Xi tampak serius. Tak terduga, sungguh tak terduga. Dia mengira pihak lain akan terluka parah dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kekuatan lawannya terlalu kuat, tidak ada perbedaan sama sekali dibandingkan sebelum dia terluka. Aura mengamuk dan merusak itu membuatnya sangat ketakutan. Tapi bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang bisa menahan dampak seperti itu, tapi untungnya, dia tidak terluka. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Lin Suan pasti terluka. Tapi bagaimana dia masih bisa menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan ketika dia terluka? Zhao Tian Xi tidak mengerti sama sekali. Tapi pada akhirnya, dia mendengus dingin. Nak, aku tidak tahu teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk memulihkan kekuatanmu secara paksa. Tapi kalau dipikir-pikir, teknik rahasia ini tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, pemenang terakhir adalah aku. Adapun kamu, kamu akan menjadi budaku dan dihisap sampai kering olehku. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan serius. Memang benar ledakan tadi telah melukainya. Namun, seni rahasia umur panjang miliknya sangat menantang surga. Kemampuan pemulihannya yang ganas telah menyembuhkan lebih dari separuh lukanya. Namun, dia tidak lengah. Itu karena wanita setengah iblis itu juga luar biasa kuatnya. Dia mungkin tidak lebih lemah dari Guo Chuanfei. Terutama karena pihak lain memiliki sekelompok garis keturunan. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga lagi. Saat berikutnya, lampu hijau menyala di belakangnya, dan domain pedang naga dengan cepat muncul. Aura menakutkan memenuhi udara saat pedang ki melonjak ke langit. Bahkan kekosongan tidak dapat menahannya. Wilayah raja, sepertinya kamu ingin bertarung dengan nyawamu yang dipertaruhkan. Tebakanku benar, teknik rahasiamu tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, senyuman dingin muncul di wajah Zhao Tianxi. Lin Suan mendengus dingin ketika mendengar kata-kata pihak lain. Tentu saja, ini bukan karena waktu teknik rahasianya sudah habis, tetapi dia tidak ingin membuang waktu dan ingin menghabisi pihak lain dengan cepat. Namun, karena pihak lain telah salah paham, biarlah. Dia tidak mau menjelaskan. Saat energi di tubuhnya melonjak, domain pedang naga di sekitarnya menjadi lebih cemerlang. Bahkan terdengar auman naga pelan. Di sisi lain, Zhao Tianxi juga berteriak ketika cahaya perak melintas di belakangnya. Wilayah perak bersinar terang, dan di dalamnya ada kala jengking langit kuno. Kala jengking langit berwarna perak membawa aura yang sangat menakutkan. Itu seperti gunung perak yang menghancurkan kehampaan. Adegan ini terlalu menakutkan. Kala jengking langit perak membawa garis keturunan ras iblis dan memiliki tekanan yang tak tertandingi. Hal ini tidak diragukan lagi membuat wilayah raja Zhao Tianxi menjadi lebih kuat. Melihat domain kuat pihak lain, ekspresi Lin Suan berubah serius. Namun, saat berikutnya, dia mengambil langkah maju. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang ki bergetar bersamaan dan mengeluarkan teriakan. Pedang ki yang menakutkan membubung ke langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, Lin Suan mengaktifkan domain pedang naga dan menyerang ke depan. Ledakan, 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 seluruh kekosongan runtuh. Domain pedang naga dan domain perakala jengking langit bertabrakan, menciptakan suara seperti tsunami. Cahaya tanpa batas meledak, dan energi mengerikan bersiul, mengisi setiap inci kekosongan. Seluruh hutan berguncang, dan bahkan terdengar auman binatang iblis di kejauhan. Jelas sekali, pertarungan antara keduanya telah membuat khawatir para raja iblis di sini. Setelah tabrakan sengit lainnya, kedua sosok itu dengan cepat mundur dan memisahkan jarak di antara mereka. Sosok Lin Suan tinggi dan lurus, dan wajahnya tajam seperti pisau. Dia tampak seperti dewa kematian. Pedang ki berputar di sekitar tubuhnya, dan itu sangat cemerlang. Di sisi lain, Zhao Tian Xi juga muncul dalam kehampaan. Di belakangnya, domain raja berwarna perak muncul. Dia berdiri di atas bayangan Sky Scorpion. Seperti yang diharapkan dari kuali yang aku pilih. Kamu memang kuat. Vitalitasmu bahkan telah melampaui rata-rata murid tanah suci. Jadilah kualiku dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Selamatkan hidupku. Lin Suan mendengus. Kamu banyak bicara. Khawatirkan keselamatanmu sendiri dulu. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Di sisi lain, Zhao Tian Xi mencibir. Saya pikir teknik rahasia Anda tidak akan bertahan lama. Mungkin akan segera hilang. Jika saatnya tiba, aku ingin melihat betapa keras kepala kamu. Zhao Tian Xi mendengus dan menyerang lagi. Pertempuran dimulai lagi. Keduanya bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Namun lambat laun, Zhao Tian Xi mengerutkan kening. Karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah sekian lama, meskipun ada teknik rahasia, efeknya seharusnya hilang. Namun, kekuatan tempur pihak lain tidak hanya tidak melemah, tetapi juga semakin kuat. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengapa kekuatan tempurmu masih bertambah? Bukankah seharusnya melemah? Kurang pengetahuan. Lin Suan mendengus dan tidak menjawab. Dia mengayunkan pedang iblis sembilan kegelapan dan mengayunkannya ke depan. Pedang ketersapu seperti naga raksasa, membelah langit. Berengsek. Mustahil. Ini tidak mungkin. Zhao Tian Xi dengan panik mencoba memblokir. Apakah kamu tidak menggunakan teknik rahasia? Dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain setelah begitu banyak gerakan, dan dia secara bertahap ditekan. Jika pertarungan berlanjut, dia tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Pada saat ini, Lin Suan meraung. Segera setelah itu, tiga sosok bergegas keluar dari domain pedang naga miliknya. Setiap sosok ilusi sangat cemerlang dan membawa pedang ki yang mengejutkan. 1726. Di langit, Lin Suan meraung. Segera setelah itu, tiga sosok bergegas keluar dari domain pedang naga miliknya. Setiap sosok ilusi sangat cemerlang dan membawa pedang ki yang mengejutkan. Hantu Dewa Pedang. Ini adalah teknik enam pedang Dewa Lin Suan. Dia sudah bisa menyingkat tiga hantu pedang. Ketiga hantu pedang ini dengan cepat berlari keluar dan berdiri di tiga arah. Bersama dengan Lin Suan, mereka menekan seluruh kekosongan. Sebuah domain khusus muncul dan menjebak Zhao Tian Xi di dalamnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan meraung dan menyerang bersama dengan tiga dewa pedang pantom. Pedang ki yang mengerikan menyapu dan langsung menutupi seluruh kekosongan. Adegan ini terlalu menakutkan. Ruang itu langsung hancur berantakan. Adapun Zhao Tian Xi, dia langsung diselimuti oleh pedang ki yang memenuhi langit. Bang bang bang. Dalam sekejap, Zhao Tian Xi terpaksa mundur. Wilayah kekuasaannya telah ditekan dan bahkan menjadi lebih redup. Tidak hanya itu, ketika pedang ki menebas wilayah kekuasaannya, ki dan darahnya langsung bergejolak. Tak lama kemudian, dia muntah darah dan terluka. Berengsek, ini adalah klon. Zhao Tian Xi menatap langit dengan ekspresi kaget. Bagaimana klon bisa sekuat itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Itu karena ketiga hantu dewa pedang itu terlalu kuat. Masing-masing dari mereka bersinar terang dengan niat bertarung yang mengerikan. Kekuatan pertempuran mereka yang mengerikan bagaikan lautan luas yang tiada akhir. Tampaknya mereka tidak lebih lemah dari tubuh utamanya. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Tian Xi sangat jelek. Dia sudah tidak bisa mengalahkan Lin Xuan sendirian. Sekarang ada tiga klon lagi, semakin mustahil baginya untuk menjadi tandingan pihak lain. Terlebih lagi, pihak lain tidak terlihat kelelahan sama sekali, yang membuatnya semakin ketakutan. Jadi saat ini, dia tidak berani melawan pihak lain. Sebaliknya, dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena jika mereka terus bertarung, dia pasti kalah. Jadi, dia membawa domain perak dan menyerang, ingin meninggalkan ruang ini. Kamu ingin pergi? Lin Xuan mencibir, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Dia meraung, dan energi di tubuhnya melonjak dengan cepat. Kekuatan pertarungannya bahkan lebih tinggi. Tiga hantu dewa pedang dengan cepat bergegas maju dan mengepung Zhao Tian Xi. Adapun tubuh Lin Xuan, bersinar terang. Dia mengacungkan tinju naga hitam apokaliptik dan melepaskan teknik tinju yang menakutkan. Gulungan naga hitam penghancur dunia sangat kejam dan tak terhentikan. Pada saat ini, di tangan Lin Xuan, itu bahkan lebih ganas. Dengan sebuah pukulan, langit dipenuhi bayangan naga. Setiap bayangan naga terjalin dengan pedang ki yang sangat menakutkan. Mereka menghancurkan kekosongan dan meraung tidak normal saat mereka menyerang Zhao Tian Xi. Peng! Sesaat kemudian, terjadi getaran yang mengguncang bumi, diikuti dengan jeritan yang membekukan darah. Darah muncrat saat separuh tubuh Tian Xi hancur. Namun, dia tidak mati. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur. Bola lampu merah muncul di tubuhnya. Itu adalah garis keturunan iblisnya. Pada saat berikutnya, dia menyalakan garis keturunan iblis di tubuhnya dan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, kalajengking kuno di wilayah raja membuka matanya. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan menyebar. Hantu kalajengking langit kuno bersinar dengan cahaya tak terbatas. Sebagian menyelimuti Zhao Tian Xi, sementara bagian lainnya berubah menjadi pedang panjang perak dan menebas ke depan. Dalam sekejap, retakan terkoyak di kehampaan. Cahaya perak menggulung dan membawa Zhao Tian Xi menjauh. Melihat ini, Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengaktifkan domain pedang naga. Segera, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berubah menjadi pelangi saat mereka dengan cepat mengejar Zhao Tian Xi. Namun, cahaya perak itu terlalu aneh. Itu telah membangkitkan semacam garis keturunan kuno dan sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia melarikan diri tanpa jejak. Dia benar-benar melarikan diri. Lin Suan mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Setelah berpikir lama, dia tidak mengejarnya. Pertama-tama, dia pasti memiliki beberapa teknik rahasia di tangannya. Tidak mudah membunuhnya. Terlebih lagi, pertarungan yang terus-menerus telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Saat ini, dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhnya. Oleh karena itu, ia harus fokus pada pemulihan. Lagipula, dia masih belum tahu berapa lama dia harus tinggal di dunia mistik ini. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia tidak ragu-ragu dan sosoknya melintas dan meninggalkan tempat ini. Di hutan lebat, naga merah telah menyiapkan susunan yang kuat untuk mengisolasi lingkungan sekitar. Di depannya, Lin Suan sedang duduk bersilah. Di sampingnya, ada enam keping kristal sekunder kelas atas yang disusun menjadi arai pengumpulan roh kecil. Dan dia mengoperasikan seni panjang umur dengan seluruh kekuatannya untuk menyerap energi dengan cepat. Sinar cahaya cemerlang mengelilingi tubuhnya, seperti sinar matahari. Energi ini dengan cepat memperbaiki tubuhnya dan mengisi kembali energi spiritual Lin Suan pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, seni panjang umur Lin Suan beroperasi semakin cepat, dan bahkan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya. Ini sungguh luar biasa. Kita harus tahu bahwa ruang ini adalah dunianya sendiri, dan sangat sulit bagi orang luar untuk menyerap energi spiritual. Oleh karena itu, para pembudidaya asing itu akan dengan gila-gilaan mengumpulkan cincin penyimpanan orang lain. Mereka ingin mendapatkan energi yang cukup untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka. Dan sekarang, Lin Suan sebenarnya mampu menyerap energi spiritual di sekitarnya. Dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Harus dikatakan bahwa ini terlalu mengejutkan. Lin Suan tampaknya telah memperhatikan hal ini juga, dan sudut mulutnya tiba-tiba sedikit melengkung. Saat berikutnya, dia mengoperasikan seni panjang umur dengan seluruh kekuatannya, dan energi spiritual dari segala arah dengan cepat berkumpul ke arahnya. Lambat laun, badai energi terbentuk dan menyelimuti dirinya. Dengan badai energi ini, kecepatan pemulihan Lin Suan sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia dikembalikan ke kondisi puncaknya. Tidak hanya itu, ia menyerap dengan seluruh kekuatannya dan berkultivasi. Namun, setelah beberapa saat, badai energi spiritual dengan cepat menghilang. Lin Suan membuka matanya juga, merasa seolah-olah dia belum merasa cukup. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi bingung, apa yang terjadi. Dia tidak berhenti berkultivasi, tetapi spirit ki dengan cepat surut, yang mengejutkannya. Di sampingnya, naga merah berkata, ini seharusnya menjadi metode perlindungan untuk menjaga orang mengonsumsi terlalu banyak energi di dunia mistik. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan wajah penuh kejutan. Wah, kamu benar-benar mengejutkan. Anda sebenarnya dapat menyerap energi di sini. Sejujurnya, bahkan naga merah pun tidak bisa melakukan ini. Lin Suan tersenyum dan berkata, ini semua berkat seni panjang umur. Teknik ini sungguh menakjubkan. Memang benar, seni panjang umur sangat misterius, dan memungkinkan Lin Suan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Tidak hanya itu, energi spiritualnya jauh lebih kuat dibandingkan para kultivator pada level yang sama. Sekarang, dia bahkan bisa menyerap energi di dunia mistik bulan miring. Meskipun Lin Suan tidak tahu di mana batas akhir seni panjang umur, kemampuan menyerap energi di sini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Ini memberinya kartu truf yang lebih besar. Ketika tiba waktunya untuk berperang, dia tidak perlu terlalu khawatir. Tanpa kekhawatiran untuk saat ini, Lin Suan benar-benar merasa nyaman. Dia berencana menjelajahi hutan purba ini dengan cermat. Setidaknya, dia harus mencari tahu apa yang ada di sini. 1727 Segera, Lin Suan dan naga merah berangkat. Keduanya berjalan hati-hati di hutan. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati sekeliling untuk menghindari raja monster yang kuat. Dia tahu bahwa dia tidak boleh sembarangan di hutan ini. Mungkin ada banyak monster menakutkan yang berhibernasi di sini. Misalnya, kera berlengan enam yang mereka temui malam itu benar-benar menakutkan. Bahkan sosok yang perkasa pun mungkin tidak mampu melawannya. Jika dia menemuinya, tidak mungkin dia bisa selamat. Keduanya berjalan selama sehari dan memasuki bagian dalam hutan. Sepanjang jalan, keduanya sangat berhati-hati dan tidak ditemukan oleh raja monster yang kuat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Suaranya sangat mengejutkan dan membawa aura yang mengerikan. Mendengar suara ini, kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa dan dia bersiap untuk mengambil jalan memutar. Namun, pada saat ini, beberapa suara gemuruh datang dari depan. Kemudian, aura energi yang dahsyat melonjak. Merasakan aura ini, Lin Suan menghentikan langkahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seseorang sedang berkelahi. Apalagi aura tersebut bukan milik manusia. Mungkinkah itu monster? Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Di sampingnya, naga merah juga sedikit bersemangat. Nak, haruskah kita pergi dan melihatnya? Ada begitu banyak monster yang bertarung. Aku khawatir ada alasannya. Mungkin demi harta karun. Itu mungkin. Mereka berjalan di hutan selama beberapa hari dan tidak menemukan harta karun apapun. Mungkin monster di depan mereka benar-benar bertarung demi semacam harta karun. Keduanya berjalan maju dengan hati-hati. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, mereka tercengang. Karena pertarungan di depan mereka telah berakhir. Lingkungan sekitar berantakan. Aura monster memenuhi udara dan darah mengalir seperti sungai di tanah. Bau darah yang menyengat menyerang lubang hidung mereka. Lin Suan dan naga merah menginjak pohon patah dan tanah retak dan berjalan maju dengan hati-hati. Mereka menemukan beberapa mayat besar di depan mereka. Masing-masing dari mereka berada di level monster king dan sangat menakutkan. Pada saat ini, tubuh mereka dibelah dan darah serta organ dalam mengalir ke seluruh tanah. Rupanya, dia telah dibunuh. Melihat adegan ini, Lin Suan dan Lin Suan sangat terkejut. Bahkan Raja Yao yang begitu kuat pun terbunuh. Sepertinya ada keberadaan mengerikan lainnya. Mereka berdua tidak berani tinggal lebih lama lagi dan ingin pergi. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari gua di depan. Itu adalah beruang hitam dengan satu tanduk di kepalanya. Itu tampak sangat ganas. Di tubuhnya, bulu hitamnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam legam, mengalir dengan energi aneh. Terutama tanduk di keningnya, seperti batu giyok hitam, berkilau dan tembus cahaya. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Dibandingkan dengan binatang iblis di sekitarnya, dia tidak terlalu besar, tingginya hanya 3 meter. Tapi saat ini, dia memancarkan aura tertinggi yang sangat mengerikan. Raja iblis beruang hitam sedang berjalan ke luar gua. Tapi di saat berikutnya, ia menatap linsuan dan naga merah, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Linsuan merinding di sekujur tubuhnya ketika dia ditatap seperti itu. Dia merasakan bahaya. Menurut rencana awalnya, dia seharusnya sudah mundur sekarang. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa meskipun beruang hitam itu kuat, ada retakan yang mengerikan di sisi kiri punggungnya. Meski darahnya telah menggumpal, retakannya masih sangat mencolok. Jelas sekali dia terluka dalam pertempuran tadi. Dan sepertinya cederanya tidak ringan. Kalau tidak, dengan kepribadian ganas binatang iblis ini, ia akan langsung menerkam mereka. Ia tidak akan mengeluarkan peringatan di sini. Mungkin ada peluang. Mata linsuan berkedip. Naga merah juga mengayunkan cakar naganya dengan penuh semangat. Nak, apakah kamu ingin bergerak? Raja beruang hitam itu terluka. Ayo lakukan. Linsuan mengangguk. Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Itu karena dia merasakan energi aneh di dalam gua. Itu pasti semacam harta karun. Pada saat berikutnya, ekspresi linsuan serius saat dia mengeluarkan 10.000 binatang ding. Tubuh naga merah bersinar merah saat bersiap menyerang. Mengaum. Melihat linsuan dan linsuan hendak menyerang, beruang hitam di depan mereka meraum dengan marah. Aura pembunuhnya langsung menyebar. Sebagai raja binatang iblis, dan sangat kuat, ia tidak akan membiarkan manusia memprovokasinya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ia meraum dengan marah dan berubah menjadi sinar cahaya hitam, menyerbu ke arah linsuan. Namun, di tengah jalan, tubuh beruang hitam itu tiba-tiba menegang. Itu karena luka di punggungnya sudah terbelah lagi. Darah menyembur keluar, dan bahkan tulang putih yang menakutkan pun terlihat. Mengaum. Beruang hitam itu meraum kesakitan. Ini kesempatan bagus. Linsuan memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan 10.000 binatang ding di tangannya. Tiba-tiba, 10.000 binatang ding melepaskan seberkas cahaya hitam yang terbang ke depan. Ledakan. Sinar cahaya hitam ini seperti tombak dewa hitam. Itu sangat tajam. Dalam sekejap, ia menembus beruang hitam itu, meninggalkan luka sebesar kepalan tangan di tubuhnya. Mengaum. Beruang hitam itu terluka lagi, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat hirup pikuk. Aura pembunuhnya membubung ke langit, dan aura iblisnya berubah menjadi asap yang dengan cepat membubung ke langit. Namun, di saat yang sama, ekor naga merah tua, seperti pilar surgawi, menyerang dari kehampaan. Ledakan. Tubuh beruang hitam itu gemetar dan dia terlempar. Itu karena ekor naga merah telah mengirimnya terbang. Jelas sekali bahwa ini adalah serangan naga merah. Mengaum. Mengaum. Setelah menerima dua serangan yang sangat kuat dalam sekejap, tubuh beruang hitam yang sudah terluka menjadi semakin rapuh. Pada saat itu, tubuhnya berlumuran darah, dan menjadi sangat hirup pikuk. Namun, sifat ganasnya telah terstimulasi. Alih-alih melarikan diri, ia dengan cepat menerkam ke arah linsuan. Ledakan. Dalam sekejap, ia berada di depan linsuan, dan cakar beruang hitamnya yang menakutkan dengan cepat menamparkan. Dalam sekejap, lubang hitam pekat terbentuk di kehampaan. Serangan ini terlalu kejam, meskipun beruang hitam itu terluka, namun tetap saja sangat menakutkan. Berdengung. Linsuan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan berubah menjadi bayangan, menghindari serangan itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, cakarnya terus menamparkan sepuluh ribu binatang ding. Berdengung. 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 Sepuluh ribu binatang ding bergetar dengan cepat, dan sosok-sosok hitam pekat terus bergerak di atasnya. Kemudian, seekor burung Raja Wali Langit Hitam bergegas keluar dan terbang menuju beruang hitam itu. Bulu-bulu yang memenuhi langit berubah menjadi aura pedang hitam. Aura pedang hitam sangat tajam, dan dengan cepat menebas ke bawah. Beruang hitam itu mengayunkan cakarnya dan melepaskan gelombang energi yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu secara langsung menghancurkan aura pedang hitam yang memenuhi langit. Namun, dalam prosesnya, ia menderita dua cakar naga lagi di punggungnya. Tiba-tiba, tubuh besarnya berguncang terus-menerus, seolah-olah akan roboh kapan saja. Mengaum. Mata beruang hitam itu berubah menjadi merah darah. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraum di belakangnya. Gelombang suara muncul, membawa energi aneh yang melonjak menuju naga ilahi merah. Gelombang suara itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih tajam dari pedang surgawi. Apalagi gelombang suaranya bisa bertumpuk. Oleh karena itu, ketika ia mendekati naga merah, gelombang suaranya masih sangat kuat. 1728 Mengaum. Tubuh naga merah bersinar saat darah naganya melonjak. Di saat berikutnya, ia juga meraum. Raungan naga yang mengguncang bumi terdengar, membawa tekanan yang tak tertandingi saat ia bertarung melawan gelombang suara raja beruang hitam. Meskipun budidaya naga merah tidak sekuat raja beruang hitam, kekuatan garis keturunannya jauh melampaui raja beruang hitam. Oleh karena itu, ketika kedua gelombang suara tersebut bertabrakan, sebenarnya keduanya seimbang. Langit melonjak ketika retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dua gelombang suara yang menakutkan itu menghilang pada saat bersamaan. Namun, pada saat ini, Lin Suan melompat tinggi ke udara. 10 ribu binatang ding di tangannya memancarkan cahaya yang lebih terang. Gelombang energi aneh dipancarkan dari 10 ribu binatang ding. Ia dengan cepat melonjak ke depan dan menyelimuti raja beruang hitam. Cahaya misterius itu sangat gelap, seolah-olah akan menekan raja beruang hitam. Mengaum. Pada saat kritis ini, rambut raja beruang hitam berdiri tegak. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Lalu, tanduk dikeningnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Tanduknya awalnya berwarna hitam pekat. Saat ini, pola misterius muncul di sana. Aura menakutkan langsung melonjak. Suara mendesing. Untuk sesaat, angin di sekitarnya menderu-deru dan awan gelap menutupi langit. Pemandangan itu sangat menakutkan. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari klakson. Itu langsung menembus kehampaan dan berubah menjadi sinar cahaya abadi. Sinar cahaya ini sangat menakutkan. Itu langsung merobek serangan 10 ribu binatang ding dan dengan cepat meledak ke arah linsuan. Ekspresi linsuan serius saat tubuhnya bergoyang. Dia memegang 10 ribu binatang ding di satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Dia langsung meninju. Seekor naga hitam raung, membawa cahaya hitam yang mengguncang langit dan bumi. Ketika, di sisi lain, 10 ribu binatang ding berputar lebih cepat. Kemudian, tiba-tiba ukurannya bertambah seperti gunung hitam, menekan tanah. Dentang. Pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan cahaya hitam yang dipancarkan oleh klakson, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Kekosongan bergetar, dan cahaya mengerikan muncul. Namun, 10 ribu binatang ding adalah artefak kelas menengah tingkat bumi. Itu terlalu menakutkan. Ini secara langsung menghancurkan semua serangan. Kekosongan itu langsung kembali tenang. 10 ribu binatang ding masih menekan raja beruang hitam dengan cepat. Ekspresi raja beruang hitam akhirnya berubah saat dia menjerit ketakutan. Namun, dia menyadari bahwa dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ada kekuatan misterius di dalam kehampaan yang telah membelenggu dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, matanya akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kita harus tahu bahwa itu bukanlah raja daemon biasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Begitu banyak daemon-daemon raja daemon bergabung dan mereka tidak dapat membunuhnya. Tapi sekarang, manusia kecil di depannya ini adalah sebuah ancaman. Ledakan. Raja beruang hitam adalah raja adalah raja beruang hitam adalah raja beruang hitam sepenuhnya. Tanah tenggelam, dan udara mengepul. Hutan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Faktanya, bahkan puncak gunung di kejauhan pun hancur berantakan oleh ledakan energi ini. Daemon dinglin, raja daemon beruang raja daemon beruang raja daemon. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan sepuluh ribu binatang ding. Raja beruang hitam memang raja daemon yang sangat kuat. Untungnya, dia terluka parah sebelumnya. Jika tidak, Lin Suan dan naga merah tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Lin Suan memanggil Black Earth dan menyingkirkan mayat raja daemon ini. Ketika binatang iblis ini mencapai tingkat raja iblis, dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Daging dan darah mereka mengandung energi yang kuat. Sisik dan bulu mereka bisa dijadikan senjata dan baju besi. Ada juga inti daemon di tubuh mereka, yang merupakan esensi energi dan mengandung energi yang kuat. Ini semua sangat berharga. Setelah mengumpulkan semua mayat raja daemon, Lin Suan dan naga merah melihat ke depan. Ada sebuah gua di sana. Lin Suan telah memeriksa tubuh raja beruang hitam dan tidak menemukan harta apapun. Tampaknya raja beruang hitam belum mendapatkan apapun dari gua tersebut. Oleh karena itu, dia menduga harta karun itu pasti ada di dalam gua. Memikirkan hal ini, Lin Suan dan naga merah tidak ragu-ragu dan berjalan maju. Gua itu gelap, tapi cahaya Lin Suan cukup untuk menerangi seluruh gua. Di depannya, ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Di antara kerikil, ada seberkas cahaya. Itu sangat terang dan bisa dilihat sekilas. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menerbangkan semua kerikil. Kemudian, seberkas cahaya muncul di depannya. Melihat hal itu, Lin Suan tercengang. Naga merah berteriak. Kristal naga. Wah, ini kristal naga. Hahaha, kami kaya. Naga ilahi merah tua itu seperti monster tua, mengaum dengan ganas. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka akan menemukan kristal naga di sini. Kristal naga adalah sejenis energi kristal. Nilainya setara dengan divinity kristal, atau bahkan lebih tinggi. Kita harus tahu bahwa ada pembuluh darah roh di dunia yang akan membentuk kristal sub-divinity biasa dan kristal sub-divinity tingkat tertinggi. Mereka bahkan akan membentuk kristal divinity. Selain urat roh, ada juga urat naga. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada pembuluh darah roh. Pembuluh darah naga secara alami membentuk kristal naga, yang bahkan lebih langka daripada kristal keilahian. Beberapa dari master roh pencari yang kuat dapat memotong kristal keilahian, tetapi sangat sedikit yang dapat memotong kristal naga. Karena itu terlalu berharga dan terlalu langka. Lin Suan tidak berharap menemukan kristal naga di sini. Sungguh mengejutkan. Kristal naga itu sebesar kepalan tangan dan bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Setiap hal lainnya mengandung energi yang kuat. Cahaya itu seperti awan ilahi, menerangi seluruh kehampaan. Barang bagus. Jantung Lin Suan juga berdebar kencang. Dengan lambayan tangannya, dia memegang kristal naga di tangannya. Agaknya, Raja Iblis di luar sedang berebut kristal naga ini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo cepat pergi. Lin Suan berkata dengan cepat. Naga merah mengangguk. Dia tahu bahwa getaran di sini telah membuat khawatir Raja Monster lainnya di hutan. Tidak lama kemudian Raja Monster yang kuat itu tiba. Satu atau dua dari mereka akan baik-baik saja, tetapi jika ada lebih banyak, mereka tidak akan bisa pergi sama sekali. Oleh karena itu, mereka berdua tidak ragu-ragu dan segera pindah dan meninggalkan tempat ini. Benar saja, tidak lama setelah mereka pergi, beberapa sosok besar muncul lagi di dekatnya. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Niat membunuh mereka sangat mengerikan, menimbulkan angin dan awan. Pada akhirnya, bahkan kera berlengan enam pada hari itu pun muncul. Dengan hentakan kaki emasnya, seluruh tanah bergetar. Burung yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang ke langit. Binatang buas di sekitarnya gemetar dan semuanya jatuh ke tanah. Meskipun Lin Suan dan naga merah sudah lama pergi, samar-samar mereka masih bisa mendengar raungan kemarahan. Menyenangkan, itu terlalu mengasihkan. Jika terlambat, mereka tidak akan bisa pergi sama sekali. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan kristal naga yang sangat berharga ini. Hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan bencana yang tiada akhir. Oleh karena itu, Lin Suan dan naga merah berencana untuk menyerapnya terlebih dahulu. Setelah menemukan pegunungan yang relatif terpencil, Lin Suan menggunakan pedang nyaki untuk membuka gua tempat tinggal. Kemudian, naga merah membentuk beberapa formasi dan langsung menutupi seluruh gua tempat tinggalnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan dragon kristal seukuran kepalan tangan. 1729 Setelah menemukan pegunungan yang relatif terpencil, Lin Suan menggunakan pedang nyaki untuk membuka gua tempat tinggal. Kemudian, naga merah membentuk beberapa formasi dan menutupi seluruh gua tempat tinggalnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan dragon kristal seukuran kepalan tangan. Dia menempatkan kristal naga di tanah. Kemudian, naga merah mulai membentuk formasi pengumpulan roh. Melalui formasi tersebut, kekuatan kristal naga ditransfer ke mereka berdua. Dengan cara ini bisa mempercepat penyerapannya. Segera, kristal naga memancarkan cahaya terang, membentuk sinar cahaya yang mengelilingi Lin Suan dan naga merah. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka akan menjadi gila. Ini adalah harta karun yang langka. Semua orang akan menjadi gila. Bahkan yang maha kuasa pun tidak terkecuali. Tapi sekarang, benda ini milik Lin Suan. Merasakan kekuatan yang kaya di sekelilingnya, Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat menggunakan nyanyian panjang umur untuk menyerap energi di dalamnya. Sinar cahaya di langit sepertinya tertarik dan mengalir ke tubuh Lin Suan. Untuk sementara waktu, Lin Suan dan naga merah keduanya memasuki kondisi budidaya. Dalam sekejap mata, satu malam telah berlalu. Dragon kristal seukuran kepalan tangan telah menyusut setengahnya. Tubuh Lin Suan dan naga merah sepenuhnya diselimuti oleh sinar cahaya terang. Mereka seperti dua kepompong batu giyok, memancarkan cahaya kabur. Tiga hari lagi berlalu. Seluruh gua tempat tinggalnya dikelilingi oleh sinar cahaya, dan kristal naga masih seukuran buah kenari. Di sampingnya, naga merah membuka matanya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia telah berhasil pulih menjadi raja bintang empat. Oleh karena itu, dia tidak menyerap energi lagi. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang dan dia mundur. Di sisi lain, Lin Suan masih berkultivasi. Cahaya di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan auranya menjadi semakin kuat. Namun, dia masih menjadi raja bintang tiga dan tidak berhasil menerobos. Setelah dua hari berikutnya, kristal naga menjadi seukuran kuku jari tangan, dan cahayanya menjadi sangat redup. Sebagian besar energi di dalamnya telah diserap oleh Lin Suan. Lin Suan juga membuka matanya. Matanya sangat tajam, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Namun, budidayanya tetap berada di alam raja bintang tiga. Lin Suan menghela nafas sambil melihat kristal naga kusam. Dia tahu bahwa dia membutuhkan banyak energi untuk menerobos. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan sebanyak itu. Kristal naga yang sangat berharga sebenarnya tidak mampu membantunya menerobos. Harus diakui bahwa jiwa pedang naga besar benar-benar menakutkan. Jika itu adalah raja lain, mereka pasti sudah lama menerobos. Tapi Lin Suan sebenarnya secara paksa tidak menerobos. Namun, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sekarang, bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator jenius seperti Guo Chuanfei dari Tanah Suci, dia akan mampu membunuhnya bahkan tanpa melancarkan serangan diam-diam. Terlebih lagi, para penggarap Tanah Suci biasa bukanlah tandingannya. Mungkin hanya para penggarap Tanah Suci jenius yang layak melawannya. Di sampingnya, naga merah juga berkata, Nak, jangan berkecil hati. Jiwa pedang naga besar sangatlah menakutkan. Jika kamu menerobos menjadi raja bintang 4, kecakapan bertarungmu akan menantang surga dan menakutkan. Masalahnya adalah energi yang dibutuhkan terlalu banyak. Lin Suan juga mengetahui hal ini, jadi dia memutuskan untuk berangkat lagi. Ini karena dia percaya pasti ada kristal naga lain di hutan ini. Selama dia bisa menemukan yang lain, dia pasti bisa menerobos. Selanjutnya, Suan dan naga merah terus mencari di hutan purba ini. Namun harus diakui bahwa hutan ini terlalu luas. Tidak terbatas, seperti lautan hijau. Terlebih lagi, raja monster di sini terlalu menakutkan. Mereka telah bertemu beberapa orang dalam beberapa hari terakhir, dan kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan kera ilahi bertangan enam. Dapat dikatakan bahwa mereka menakutkan. Bahkan sekarang, Lin Suan dan yang lainnya harus mengambil jalan memutar. Ini karena di depan mereka ada sarang raja monster yang sangat menakutkan. Hanya aura iblis di tepi sarang saja yang membuat kulit kepala Lin Suan dan naga merah tergelitik. Bahkan jika yang maha kuasa datang, mereka mungkin tidak akan berani memasuki tempat ini dengan mudah. Lin Suan dan naga merah tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka mengambil jalan memutar. Pada akhirnya, setelah setengah hari, Lin Suan menemukan air terjun di depan mereka. Di dekat air terjun sebenarnya ada sebuah rumah bambu. Rumah bambu itu sangat indah, dan bahkan bambu di atasnya memancarkan cahaya redup. Yang jelas, rumah bambu tersebut tidak dibangun dengan bambu biasa. Ada padang rumput di dekat rumah bambu, tempat tumbuhnya bunga yang tak terhitung jumlahnya. Dikelilingi oleh hutan bambu. Itu adalah pemandangan yang damai. Melihat rumah bambu itu, Lin Suan melambat, dan ekspresinya sangat serius. Karena rumah bambu berarti ada manusia. Namun, dia tidak tahu apakah mereka adalah penduduk primitif atau seniman bela diri asing dari sekte tersebut. Benar saja, tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari rumah bambu tersebut. Itu adalah seorang pria muda. Dia tinggi dan tampan. Namun, ada rasa dingin di antara alisnya, yang membuat seluruh tubuh orang gemetar. Pria muda itu mengenakan jubah lima warna yang berkilauan. Seseorang dari sekte lima elemen. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte lima elemen di sini. Namun, saat berikutnya, dia bahkan lebih terkejut. Karena sesosok lain keluar dari rumah bambu itu. Sosok ini sangat familiar. Itu adalah wanita setengah iblis dari istana kekaisaran iblis, Zhao Tian Xi, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Zhao Tian Xi akan berjalan bersama seseorang dari sekte lima elemen. Zhao Tian Xi dan pria tampan itu bertukar kata, lalu memasuki rumah bambu lagi. Pemuda itu masih berdiri di depan, seolah menunggu sesuatu. Lin Suan penasaran, dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dia dan naga merah menyembunyikan aura mereka dan diam-diam berjongkok ke samping. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Zhao Tian Xi. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menembus udara datang dari depan, dan kemudian dua sosok dengan cepat bergegas dari jauh. Tak lama kemudian, mereka sampai di dekat rumah bambu. Mereka juga adalah dua murid muda. Keduanya muncul dan dengan cepat membungkuk kepada pemuda tampan itu. Pemuda tampan itu bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kabarnya? Apakah kamu mengetahuinya? Lautan kematian sangat menakutkan. Saya khawatir kurang dari sepersepuluh orang yang bisa datang ke benua ini. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke benua ini tidaklah lemah. Kedua murid itu dengan cepat berkata. Setelah mendengar ini, pemuda tampan itu mengangguk sedikit. Para pembudidaya nakal biasa itu mungkin tidak dapat mencapainya. Namun, para raksasa yang tiada taranya, tempat suci yang tiada taranya, dan klan orang dahulu tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak akan mati di lautan kematian. Mereka pasti akan mencapainya. Namun, mereka belum muncul. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Pemuda tampan itu sedikit mengernyit. Kemudian, dia menoleh untuk melihat rumah bambu di belakangnya, dan kilatan muncul di matanya. Wajah tiada taraf itu sungguh langka di dunia ini. Jika aku bisa menerimanya, itu akan menjadi hal yang membahagiakan. Pemuda tampan itu berbisik. Setelah mendengar ini, dua murid muda di belakangnya tertawa, kakak senior, dengan kemampuanmu, akan mudah jika kamu menginginkannya. 1730 Dua murid muda di belakangnya tertawa dan berkata, kakak senior, dengan metodemu, mudah jika kamu menginginkannya. Pemuda tampan itu tersenyum ketika mendengar ini, kamu harus tahu bahwa aku suka melakukan sesuatu dengan sukarela. Saya mendengar bahwa Nona Zhao memiliki musuh yang kuat di pulau itu. Jika kita bisa membunuhnya, Nona Zhao mungkin akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dua murid lainnya tertawa ketika mendengar ini. Jangan khawatir, kakak senior. Dia hanya seorang pejuang kecil. Bagaimana dia bisa melawan sekte lima elemen kita? Selama kita menemukan anak itu, kita akan mencabik-cabiknya. Percakapan mereka sepenuhnya ditangkap oleh Lin Xuan. Wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dari kelihatannya, orang-orang ini berasal dari sekte lima elemen, dan untuk mengjilat Zhao Tian Xi, mereka ingin mengambil nyawanya. Huff, mereka sangat terobsesi. Lin Xuan mendengus dan diam-diam mundur. Dengan kepribadian Zhao Tian Xi, bahkan jika orang-orang dari sekte lima elemen ini berhasil, dia tidak akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sebaliknya, dia akan menyedot esensi darah mereka hingga kering. Lebih penting lagi, Lin Xuan tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia telah menyerap kekuatan kristal naga dan kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika orang-orang dari sekte lima elemen ini melebihi dia, dia tidak akan takut. Karena orang-orang ini berani mengincarnya, mereka harus membayar harganya. Lin Xuan tidak akan ragu untuk bergerak, tapi dia juga tidak akan gegabuh. Sekte lima elemen adalah sekte yang tak tertandingi. Pemuda tampan di depannya pasti jenius di sekte lima elemen. Selain itu, ada banyak murid dari lima elemen sekte di sekitarnya. Oleh karena itu, Lin Xuan harus mengetahui jumlah prajurit di sisi lain. Selain Zhao Tian Xi, pemuda tampan, dan dua murid di depannya. Ada empat murid sekte lima elemen yang bersembunyi di sekitarnya. Agaknya, orang-orang ini menjaganya secara rahasia. Untungnya, Lin Xuan dan naga merah tidak ceroboh. Kalau tidak, mereka akan ditemukan oleh empat prajurit tersembunyi. Oleh karena itu, Lin Xuan memutuskan untuk mengambil tindakan dan menyingkirkan empat orang dalam kegelapan terlebih dahulu. Lin Xuan, naga merah, monyet seputih salju, dan dua bayangan pedang bergerak cepat. Pembunuhan kali ini harus dilakukan dengan sekali pukul. Mereka tidak dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk meminta bantuan. Lin Xuan adalah orang pertama yang bertindak. Dia mengeksekusi delapan langkah naga langit secara diam-diam seperti hantu. Sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya mengeluarkan cahaya dingin. Dalam sekejap, dia tiba di dekat seorang seniman bela diri yang tersembunyi. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang menyala. Dengan pedang menembus bagian vitalnya, mata seniman bela diri yang tersembunyi itu melebar. Dia ingin mengeluarkan suara, tetapi ternyata dia tidak bisa. Celepuk. Seniman bela diri itu jatuh ke tanah. Kemudian, Lin Xuan menjentikan jarinya, dan api hitam melonjak, langsung membakar seniman bela diri itu. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa di langit. Di saat yang sama, tiga partai lainnya juga mengambil tindakan. Naga merah baru saja berhasil menembus menjadi Raja Bintang 4. Dia sangat kuat, jadi dia membunuh pihak lain dengan mudah. Di sisi lain, monyet kecil seputih salju bekerja sama dengan dua hantu dewa pedang dan juga secara diam-diam membunuh dua prajurit tersembunyi lainnya. Dalam sekejap, seniman bela diri yang tersembunyi di sekitar rumah bambu semuanya dibunuh oleh Lin Xuan. Selanjutnya, seniman bela diri Sekte Bintang 5 berada di depan. Pada saat berikutnya, Lin Xuan dan naga merah saling memandang, dan kemudian mereka dengan cepat bergerak. Pedang Ki yang mengejutkan, cakar naga yang menakutkan, dan dua bayangan dewa pedang dengan cepat membunuh mereka ke depan. Perubahan ini sangat mendadak. Faktanya, seniman bela diri Sekte 5 elemen di depan bahkan tidak bereaksi. Dalam sekejap, serangan mengerikan ini tiba di hadapan mereka. Salah satu murid tidak bereaksi sama sekali. Di bawah serangan energi ini, dia langsung meledak. Namun, pemuda tampan itu dengan cepat mundur bersama orang lain. Tidak bagus, kakak senior, ada pembunuhan. Wajah murid itu berubah jelek. Wajah pemuda tampan itu juga dingin. Teman-teman, bunuh dia. Pada akhirnya, suasana di sekitar menjadi sunyi, dan tidak ada respon sama sekali. Berhentilah berteriak, mereka sudah masuk neraka. Kamu akan segera bergabung dengan mereka. Mendengar ini, wajah pemuda tampan dan murid lainnya berubah menjadi jelek. Tidak bagus, rakyat kita telah terbunuh. Sial, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang sekte lima elemen saya. Jika aku tidak menyerangmu, haruskah aku menunggumu menyerangku? Lin Suan mencibir, dan muncul di depan mereka bersama naga merah. Itu kamu. Kau pencuri sialan itu. Wajah pemuda tampan itu berubah muram saat melihat Lin Suan. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah musuh kuat yang disebutkan Zaltian Si, dan juga target yang akan dia bunuh selanjutnya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang sebelum dia. Anak baik, aku tidak pergi mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif datang ke sini. Beraninya kamu membunuh orang-orang sekte lima elemenku, kamu benar-benar pantas mati. Berlututlah dan terima kematianmu dengan patuh, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pemuda tampan itu mencibir, dan wajahnya kembali percaya diri. Ini karena dia telah melihat tiga sosok di kejauhan, dan mereka bergegas ke arah mereka dengan cepat. Mereka adalah murid dari sekte lima elemen. Orang lain juga tertawa. Haha, ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mau mengambilnya, jadi kamu menerobos masuk. Karena kamu berani membunuh orang-orang sekte lima elemenku, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Membunuh. Melihat ada lebih banyak orang yang datang, Lin Suan mengerutkan kening, tetapi pada saat berikutnya, dia dengan tegas menyerang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, dan dia dengan cepat berlari ke depan. Pada saat yang sama, lapangan pedang naga dilepaskan, dan dengan cepat meluas, membentuk dunia prinsip pedang yang menakutkan. Dengan tikaman pedang, dunia kehilangan warnanya. Apa? Sangat kuat. Murid sekte lima elemen menjadi pucat karena ketakutan, dan bahkan wajah pemuda tampan itu pun berubah serius. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki pedang ki yang begitu menakutkan. Namun, sebagai seorang jenius dari sekte lima elemen, dia bukanlah orang yang tidak berguna, jadi dia segera berteriak dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya menyilaukan muncul dari tangannya. Kekuatan suci yang tak terbatas melonjak, membentuk dua gunung kuning yang menekan dengan kejam. Ledakan. Kehampaan bergetar saat dua gunung kuning bertabrakan dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan ledakan besar terjadi. Namun, pedang ki Lin Suan terlalu kuat, dan akhirnya merobek dua gunung kuning itu. Namun, ini juga memberi kesempatan pada pemuda tampan itu. Tubuhnya bergoyang, dan dia sekali lagi mundur ke jarak yang aman. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul dari rumah bambu, dan Zhao Tianxi juga keluar. Ketika dia melihat Lin Suan, dia segera mengertakkan gigi. Pencuri sialan, beraninya kamu mengejarku. Nona Zhao, jangan khawatir. Ayo bekerja sama dan bunuh dia. Apalagi kami punya keunggulan dalam jumlah. Anak ini tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Oke. Zhao Tianxi mengungkapkan senyuman kejam. Terima kasih telah menonton.